Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS, UEFI, dan harddisk inisial GPT pertama-tama anda masuk terlebih dahulu ke mesin Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer kemudian pada disk PC anda klik kanan dan arahkan ke manage setelah komputer management terbuka anda klik pada disk management kemudian anda pilih ke partisi terakhir yang ada pada harddisk komputer atau harddisk laptop anda pada partisi terakhir anda klik kanan kemudian shrink volume selanjutnya untuk enter space disini saya akan mengisikan 100 Giga untuk kapasitas 100 Giga jika dalam MB maka diisi partisi 102400 sesuaikan dengan kehendak anda kemudian klik shrink maka akan terbuat sebuah partisi un-located sebesar 100 Giga selanjutnya anda bisa close terlebih dahulu komputer management kemudian disini juga saya menggunakan multiboot USB pentoy pada pentoy saya sudah meng-copy iso linux min bagi anda yang belum bisa membuat multiboot USB installer dengan pentoy anda bisa cek link video pada deskripsi video ini setelah semua perangkat yang diperlukan siap anda bisa restart mesin Windows kemudian anda masuk ke bios tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 sesuaikan dengan kondisi tombol masuk bios pada PC atau laptop anda pada bios anda set boot priority atau first boot ke USB drive ketika berhasil booting ke USB maka akan tampil menu pentoy di sini saya akan booting ke linux min kemudian pada menu Gero anda bisa pilih start linux min selanjutnya setelah berhasil booting ke live season dari lidux min anda bisa klik install linux min anda bisa klik install linux min maka akan tampil aplikasi yang membantu anda dalam proses install linux min pada tampilan pertama anda bisa sesuaikan kemudian di sini saya memilih englis kemudian continue kemudian pada keyboard layout saya memilih englis kemudian continue selanjutnya di sini teman-teman bisa install multimedia codec atau tidak itu terserah teman-teman pada kesempatan kali ini saya tidak menginstall terlebih dahulu multimedia codec maka saya klik continue kemudian pada tahap ini anda pilih something else kemudian continue pada tahap ini anda buat sebuah partisi untuk swap anda pilih something else kemudian klik pada tombol plus kemudian isi ukuran yang akan digunakan untuk swap untuk kapasitas swap idealnya 2x kapasitas RAM jika anda menggunakan kapasitas RAM 2GB maka ideal swap dengan kapasitas 4GB untuk kapasitas 4GB jika dalam MB yaitu 4096 MB kemudian use as pilih ke swap area kemudian ok ok maka akan terbuat swap partisi pada sda5 dengan kapasitas 4GB selanjutnya kita butuh partisi untuk file system linux yaitu partisi root anda bisa arahkan ke free space kemudian klik tombol plus kemudian pada size anda gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada kemudian pada use as anda bisa pilih ext4 pada main point anda pilih root root disini inisialnya adalah slash perbedaan slash dan slash root slash sering dibaca root tetapi fungsinya sebagai akar dari file system linux sementara untuk slash root adalah directory atau folder yang digunakan oleh user root maka dari itu dikarenakan kita membutuhkan akar file system linux maka monpointnya adalah slash kemudian ok maka akan terbuat sebuah partisi pada sda6 selanjutnya kita juga butuh partisi untuk bootify dikarenakan pada Windows juga memiliki partisi bootify kita bisa menggunakan partisi tersebut pada kondisi ini harddisk saya terdeteksi sebagai sda dan bootify terdeteksi sebagai sda1 jika pada kondisi anda terdeteksi sebagai sdb atau sdc maka sesuaikan dengan kondisi anda pada sda1 saya akan memilih change kemudian use as app system partition ok selanjutnya pastikan device for bootloader installer posisinya ke harddisk di sini harddisk saya terdeteksi sda maka pilih sda jika anda terdeteksi sdb maka pilih sdb kemudian install now kemudian anda bisa klik continue kemudian pada location anda bisa sesuaikan di sini saya memilih Jakarta kemudian continue untuk user akun sesuaikan dengan kehendak anda untuk password sesuaikan dengan kehendak anda kemudian pilih continue tunggu proses install linux min selesai setelah proses install selesai anda bisa klik restart now kemudian press enter maka akan tampil menu grub dari linux min disini kita akan coba terlebih dahulu booting ke linux min kemudian untuk login isikan password teman-teman jika teman-teman berhasil login maka akan ditampilkan aplikasi welcome selanjutnya kita akan mengecek penggunaan RAM pada saat idle setelah press install linux min teman-teman bisa buka terminal kemudian ketikan neopatch untuk kapasitas RAM yang digunakan pada saat idle yaitu sekitar 522 MB dengan total kapasitas RAM yaitu sekitar 2 GB pada kesempatan kali ini saya menggunakan linux min versi xfci dengan penggunaan RAM tertera sebagai berikut ini selanjutnya kita akan coba booting ke Windows 10 pada menu grub teman-teman arahkan ke Windows Boot Manager apabila berhasil di booting maka pembuatan dual boot Windows 10 dan linux min pada PC berbasis BIOS UFI berhasil sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan linux min pada PC berbasis BIOS UFI dan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati